Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my video atau my channel Welcome back to my channel, Awe Bros & Supply Oke, jadi karena Kali ini kita mau membahas Gimana sih jadi reseller Banyak banget pertanyaannya ini Banyak yang masuk dulu ya Banyak yang request videonya Banyak yang tanya-tanya juga Di IG Di WA juga Ini berdasarkan ini ya Maksudnya ini kalau di toko kita Ini kan teman-teman dari Youtube kan Ada yang dari luar daerah atau dari mana Mungkin syaratnya jadi reseller Atau jualan reseller itu caranya gimana Itu mungkin mirip-mirip lah Ini kita coba sharing aja Menurut pengalaman kita Biasanya apa sih produk yang diambil reseller Dan juga bisa juga ini dimasukin ke Pembahasan yang produk apa aja sih Yang kira-kira Apa sih menarik pelanggan Apalagi buat pemula Pemula yang mau buka frozen food Ini kita kasih Contohnya Jadi apa namanya Yang misalnya Syaratnya apa Itu nanti kita bakal bahas juga ya Jadi stay tune Jangan di skip-skip Pahami per detiknya Ini kita bawa dua keranjang Ini baru sebagi Barang banyak banget ya Ini durasinya ini men Ini baru sebagian coba kecil aja sih Soalnya itu ada ribuan merk Cuman kalau buat reseller Mungkin nanti Ada mungkin beberapa item Atau Ya cuman 10 item Atau 20 item aja Udah cukup kali ya Buat jualan kali ya Dan kita nanti bakal kasih tips juga Gimana cara menarik pelanggan Dengan strategi pemasaran Seperti apa Yang kita lakuin juga sebenernya Jadi langsung aja Memilih produk buat Kita jualan online Atau buat reselleran Itu yang cocok Cobalah cari barang yang unik Frozen food yang unik Maksudnya itu Contohnya apa Langsung aja ini Kayak aku mau pilih How to be Mungkin mana ya Karena banyak banget guys Produknya Minipau mungkin Minipau Ini yang pasti mainstream banget Jadi ini Kalau ini Misalnya kalau ini Harga di Frozen food Jadi kalian kalau dateng ke Frozen food Itu sebenernya kalian Pede aja ya Maksudnya Dateng Cuman foto-foto doang Habis itu tanya harga Itu gak masalah ya Sebenernya ya Bebas-bebas aja ya Jadi kalau misalnya ini Contoh Di Frozen food Itu kan 12 ribu nih Yang namanya reseller Sebenernya Kenapa saya menyarankan Untuk produk-produk yang seperti ini Karena di supermarket tuh gak ada Jadi baru meter harganya tuh Abu-abu gitu loh Kalau misalnya di Frozen food Itu harganya 12 ribu Misalkan kita jual lagi Di online Atau kita biasa ceodean ya Biasanya ceodean Itu Misalnya dijual dengan harga 15 ribu Itu masih oke ya Makanya Carilah produk yang unik Contoh ini kayak Minipau ini Terus Lagi-lagi Ini kayak donat bekuk Donat kentang Beku ini Ini juga famous banget sih disini Famous banget Ini lumer banget sih Parah Terus Lagi ini Ada nih kayak ini Donat pelangi Ini contoh donatnya Ini 19 ribu Dan gimana sih Kalau misalnya biar Kita bisa bersaing nih Dengan harga-harga Apa Frozen food Kita tahu kan Frozen food Udah juga Si tokonya juga Jualan online Gitu biar bisa bersaing Nah Kalau kalian udah tahu Wah ini yang laku banyak nih Nah kalian bikin PO Nah misalnya produk satu ini Nah Ini coba Kalian pause dulu Kira-kira kalau yang pesen banyak Ya Yang pesen banyak Itu coba kalian Tanya ke Agen Frozen foodnya Kayak misalnya Ini kalau satu karton tuh Harganya berapa gitu loh Misalnya beli Kalau satu karton kan isinya sekitar 10 atau 15 gitu ya 10 Kalau harga ecernya 15 Mungkin Kalau kalian belinya Satu karton Itu jadi bisa Paling ya 12-13 ribu Itu kalian bisa bersaing dengan toko-toko Frozen food yang udah Yang udah ada gitu loh Jadi mungkin setiap Setiap-setiap toko Frozen food Mungkin memang Apa Kayak rule-nya tuh beda-beda gitu Ada yang kalian Belinya cukup 3 pack aja gitu ya kan 3 pack aja udah dapet potongan gitu Ada Cuma kalau di toko kita kan Memang syaratnya harus satu karton Satu karton ya Soalnya ribet soalnya Ada beberapa Pelanggan kita yang Beli disini Dulu sih kita Memang pakenya gitu Cuma 3 pack Minimal 10 Minimal 10 Cuma karena Setiap merek itu Punya rule-nya masing-masing gitu loh Jadi Kalian mending Yang penting dateng dulu aja deh Dateng dulu Ke toko Frozen food terdekat ya Bisa juga diamatin Kalian kesitu Ke toko Ke toko Frozen Kalian amatin Kira-kira tuh produk apa aja sih Yang laku Kayak gitu Itu juga bisa sih Terus ada lagi Misalnya biasanya produk mainstream Yang di supermarket ada Gitu ya kan Misalnya contoh nih Kayak apa ya Nah ini misalnya nih Kayak nage ciki wiki Nage ciki wiki Ini fokusnya di muka nih Kayaknya Nah ini misalnya nih Harganya 15 ribu Mungkin kalau di supermarket Itu bisa Harganya tuh bisa Bisa sampai Apa ya 18 ribu kali ya Nah itu Lebih dong Lebih dong Lebih mungkin 20 ribu lah Katakanlah Oke kalian bisa jual Dengan di bawah Harga supermarket Biasanya kalau kalian Ngambilnya di Agen Frozen Itu harganya lebih murah Daripada supermarket Dan di dari situ Kalian bisa mengambil Selisih Oh Kenapa kalian harus Kenapa Apa Customer kalian beli Di kalian Gitu loh Iya gak sih Oh kan Lebih murah Gitu loh Nah Terus Contoh lagi nih Kayak Apa produk Apa ya ini Paket bundling Nah paket bundling Kalian bikin paket Nah misalnya ini Ini juga menarik banget loh Ini roti burger Sama ini Ini kan Harganya cuma 10 ribu ya 10 ribu Dan ini 10 ribu lah Katakanlah Kalian bisa jual Misalnya nih Paket burger 25 ribu aja Yuk Udah dapet Peti Sama Rotinya Pastikan orang tuh Wah Wah Murah nih Murah nih 25 ribu Udah dapet paket burger Nah itu kan seru tuh Itu juga Trick buat Naik peranggilan Terus biasanya kayak Sosis juga Sosis Itu biar Biar apa ya Trick buat Apa biar Orang gak Gak cenderung Membandingkan harga Itu kalian bikin paket Paket Misalnya sosis Dicampur Ini Paket-paket Bundling bro Jadi Misalnya Untuk Paket Misalnya Ada nugget Ada sosis Misalnya kan Ada minyak goreng Yang cup Itu kan Nah itu bisa juga Jadi Jadi buat kalian sih Sebenernya Pinter-pinter aja Apa Mengolah paket itu Misalnya modalnya 30 ribu Kalian jual aja Dengan harga 35 ribu Orang pasti kan Gak mungkin tau Ini harganya Ini tuh Kulaannya segini-segini Nah itu Kayak Gak mungkin deh Maksudnya Orang-orang gak mikir Sampai segitunya Orang mau beli-beli aja Gitu loh Dan tentunya Pasti customer kalian Itu pasti Kalau gak dari kolega Temen Karena dari status masa Biasanya Status whatsapp Sosial media Terus Nah biasanya Kalau reseller itu Mengandalkan service Biasanya Kenapa Kalau toko frozen food Saya jamin Gak mungkin Jarang ya Mau COD-an Untuk handle Untuk handle di toko offline Udah pasti Udah pasti kacau Gitu loh Makanya Itu adalah Salah satu celah Atau peluang bisnis Buat para reseller Buat Ini Buat Kasih pelayanan Seperti itu Ke Kacau Jadi Pokoknya bisa lah Itu masih ada peluang-peluang Disitu Buat kalian Dapetin duit Next Produk apa lagi Contohnya ini Produk-produk Homemade Homemade Kenapa Harus-harus Produk homemade Ya karena Produk homemade Itu Barometer Harganya Tuh gak ada Gitu loh Ya Yang jual ya Kalian sendiri Gitu loh Dan produk ini Memang kayak Terbatas ya Di supermarket Gak ada Dan setiap Frozen food Paling Ya Kalau Apa ya Misalnya kayak Produk ini Ini paling kayak Kayak gini tuh Cuman ada di Beberapa Toko frozen food Aja Jadi Kalian bisa Bisa mark up Harganya itu Enak gitu loh Jadi Ya Kalau misalnya ini Kayak chicken Winsilin ya Chicken crispy Coba cari Produk homemade Yang Semenarik mungkin Semenarik mungkin Dan juga Dipasin Sama timingnya Yang Lagi hip Gitu loh Iya Ini 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 Pasarnya Menjangkau Semuanya Dari anak Kos Dari Rumah Tangga Semuanya Itu Masuk Tinggal Kalian Pinter-pinternya Cari Apa Ya Cari Pasarnya Aja Gitu Mas Jangan Sampai Apa Ya Yang namanya Reseller Itu Jualnya Lebih Mahal Gak Apa Gitu Karena Ada Service Lebih Yang Yang Toko Frozen Itu Sendiri Gak Bisa Handle Gitu Jadi Kalau Misalnya Kalian Temen Kantor Kalian Gitu Modalnya Sebenarnya Cuman Foto Aja Jadi Bener Bener Minim Model Gitu Kalian Gak 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 Stok Banyak Banyak Dan Sistemnya PO Tadi Sistemnya PO Kalau Misalnya Kalian Yang Belum Punya Freezer Di Rumah Nah Kalau Misalnya Biar Harga Lebih Murah Biar Kalian Bisa Meraih Keuntungan Yang Lebih Lebih Besar Kalau Kalian Sekiranya Oh Ya Kayak Tadi Misalnya Oh Ini Saya Dapet Pesenan Minipau 10 Pek Kalian Beli Satu Karton Tanya Aja Ke Karyawan Tokonya Atau Kalau Bisa Ketemu Langsung Ownernya Itu Pak Saya Mau Beli Satu Karton Itu Harganya Beda Enggak Pasti Beda Jawabannya Soalnya Dimana Mana Pasti Kalau Yang Namanya Toko Frozen Kalau Di Supermarket Memang Harganya Segitu Ya Segitu Gitu Udah Gitu Mahal Gitu Loh Apalagi Ini Contoh Ini Oh Juga Unik Dan Murah Dan Menyehatkan Murah Dan Menyehatkan Ini 15.000 15.000 Dan Dijual Di Pasaran Masih 20.000 Aja Bisa Gitu Ya Terus Tunggu Tunggu Lagi Ini Tom Yam Cedia Nah Kalau Ini Kan Pasti Orang Gak Asing Banget Ini Ada Salah Satu Produk Apa Namanya Korporasi Gede Yang Booming Yang Menurut Kita Juga Cocok Nih Buat Dijual Ke Reseller Ke Orang Rumahan Gitu Jadi Target Pasar Kalian Tentunya Orang Rumahan Maksudnya Orang Rumah Tangga Yang Dimana Doyar Ngemil Gitu Gak Mau Ribet Gitu Jadi Ini Adalah Beberapa Produk Ini Menurut Saya Udah Cocok Buat Buat Dijual Buat Reseller Atau Bahkan Untuk Agen Frozen Rumahan Gitu Bisa Ya Apalagi Oh Oh iya Ada Cireng Terus Ada Cireng Ini Cireng Siapa sih Yang Gak Tau Cireng Nah Cireng Ini Harganya Sekitar Rp12.000 Kalau Di Toko Frozen Mungkin Kalian Bisa Jual Dengan Harga Rp15.000 Gitu Loh Syukur Kalian Bisa Ambil Ini Misalnya Saya Mau Beli 20 Pack Ini Bisa Kurang Lagi Pasti Bisa Nah Gitu Terus Kayak Ini Percinta Durian Percinta Durian Misalnya Barometernya Di Internet Pancake Durian Harganya Rp20.000 Nah Ini Kalau Di Toko Frozen Berapa Ini Berapa Jual Rp15.000 Di Kita Harga Ritalnya Rp15.000 Nah Mungkin Ini Dijual Di Luaran Itu Mungkin Kalau Dijual Online Itu Bisa Rp20.000 Jadi Ini Salah Satu Peluang Usaha Yang Menurut Saya Ini Bisa Banget Jadi Sampingan Apalagi Kalau Kalian Maksudnya Kerja Kantoran Teman Teman Kalian Kan Banyak Atau Misalnya Kayak Pekerja Pabrik Itu Kan Satu Pabrik Bayangin Aja Kalau Kalian Simpen Nomor Wanya Satu Satu Kalian Promosi Aja Nih Mipau Enak Misalnya Itu Peluang Besar Jadi Buat Ada Banyak Produk Lain Dan Memang Kalau Di Toko Kita Itu Produknya Banyak Memang Ada Sekitar 1000 Item Lebih Mungkin Kalian Kalian Bisa Milih Kalian Dateng Aja Ke Toko Frozen Terdekat Kalau Misalnya Kalian Dekat Di Awy Frozen Kalian Bisa Mampir Aja Coba Tanya Mbak 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 Yang Jaga Atau SBG Mbak Produk Yang Homet Homet Produk Produk Yang Biasanya Laku Di Pasaran Misalnya Nugget 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 Ciki Wiki Oh Ada Yang Bentuk Nugget Dino Yang Bentuk Biasa Buat Anak Anak Suka Banget Nah Itu Coba Aja Tanya Mbak Kalau Saya Reseller Gimana Sih Gitu Ya Pasti Gitu Kalau Belinya Satu Satu Ya Memang Harganya Normal Tetap Harga Tapi Itu Menutup Kemungkinan Kemungkinan Buat Kalian Jual Lagi Lebih Mahal Gitu Ya Pokoknya Selama Kalian Bisa Ngasih Servis Lebih Itu Ya Sah Sah Aja Menurut Saya Gak Ada Jaminan Harga Termurah Itu Paling Laku Gak Ada Bahkan Ada Beberapa Yang Kita Kadang Beberapa Produk Yang Emang Over Price Itu Ya Laku Laku Aja Jadi Buat Kalian Pun Buat Barang Barang Seperti Buat Kalian Bisa Banget Peluang Oke Mungkin Segitu Dulu Kali Ya Ini Durasinya Udah Terlalu Panjang Terima Kasih Udah Nonton Video Kalo Pengen Dapet Tips Berhasil Jadi Reseller Jangan Skip Videonya Jangan Skip Jangan Lupa Subscribe Ya Comment Like And Share Banyak Banyak Yang Subscribe Oke Bye Love you